Dikenal sebagai wanita yang baik oleh sosok ini, Miyabi mengaku masih takut berkarir di Indonesia. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel GRID dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Semua orang pasti kenal dengan sosok Miyabi atau Maria Ozawa. Belum lama ini, Miyabi mengaku takut berkarir di Indonesia. Menurutnya, ia tidak sadar kalau Indonesia bisa mengakses video yang seharusnya hanya tersebar di negara Jepang. Ya, bahkan salah satu penonton dengan grafik tertinggi justru berasal dari negara tanah air. Hal itu disampaikan lewat rekannya DJ Evelina Daanjani saat keduanya bertemu beberapa waktu lalu. Ternyata di Indonesia viral banget, kata Evelin saat ditemui di perumpung Jakarta Timur pada minggu 8 Mei 2022. Di Indo diblokir, tetapi orang Indonesia sendiri yang mencari. Entah pakai VPN atau apa, jadi kenapa dia harus dibully, beber Evelin. Kendati banyak orang yang menilai Miyabi sebelah mata, Evelin menilai wanita asal Jepang itu merupakan sosok yang baik. Evelin pun mengingatkan agar publik tidak menilai sang artis dari latar belakang pekerjaan lamanya. Walaupun orang menilai dia negatif, sebenarnya kita nggak boleh ngejudge tutup Evelin menambahkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRI. Terima kasih sudah menonton video ini.